Berkenaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia ke-75 tahun 2020 yang akan diperingati pada tanggal 17 September, maka PMI Kabupaten Merauke menggelar kegiatan pembagian masker serta penyemprotan disinfektan pada hari Selasa 15 September melibatkan staf markas dan UTD, relawan serta anggota Palang Merah Remaja. Ada pun kegiatan penyemprotan dan disinfektan yang digelar pihak PMI berangkat dari kondisi pada wilayah Kabupaten Merauke yang saat ini masih masuk dalam kategori zona merah penyebaran COVID-19 sehingga diharapkan dengan upaya yang dilakukan dapat turut membantu menekan laju penyebaran virus tersebut. Untuk titik sasaran penyemprotan disinfektan diantaranya pada kantor sekretariat DPRD, terminal mobil angkutan, serta beberapa titik lainnya. Sementara untuk pembagian masker dilakukan pada lampu merah lingkaran berwijaya dengan menyasar para pengendara, baik motor maupun mobil, yang tidak mempergunakan masker. Kami dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke mengadakan kegiatan penyemprotan disinfektan dan berlokasi termasuk ke bagian masker yang sekarang kita hadah mengalakkan seribu masker hari ini di Kabupaten Merauke dan sebarangnya. Maksud dan tujuannya pertama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah dengan agak PMI, melayani, dan demi kemanusiaan. Yang kedua mengedukasi masyarakat karena masih banyak masyarakat yang sama sekali belum sadar bagaimana pentingnya menggunakan masker sampai saat ini. Terbukti dari sekian banyak masker yang kami sebar hanya dalam beberapa jam saat saja habis. itu menandakan bahwa sangat banyak orang yang tidak menggunakan masker tidak menggunakan masker. Tuhan kami kepada para masyarakat Kabupaten Merauke marilah kita menjaga diri kita sama-sama supaya kita bisa cepat lewati masa pandemi ini dengan selamat.